Jadi apapun kan sudah diatur dalam undang-undang yang berulang kali saya sebutkan bahwa Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan sekaligus menjadi kota global. Itu yang menjadi referensi utama untuk bagaimana Jakarta ke depannya. Memang dengan undang-undang itu, mau tidak mau, suka tidak suka, Jakarta harus lebih efisien, lebih adaptif, lebih terbuka, dan juga lebih ramah kepada para pendatang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sebab Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara sehingga beban politiknya pasti akan menjadi lebih rendah. Dan kalau itu bisa dilakukan menjadi pusat perekonomian nasional, saya yakin Jakarta pasti lebih bergairah. Maka untuk itu yang harus diselesaikan siapapun yang menjadi gubernur itu, persoalan-persoalan yang dari bawah. Persoalan kemacetan, persoalan polusi, persoalan sanitasi, dan sebagainya yang ada sehingga saya sekali lagi dalam maju sebagai calon gubernur ini tidak memakai politik ataupun program yang terlalu di awang-awang yang tidak bisa dikerjakan. Maka saya lebih banyak melakukan belanja masalah di lapangan, mendengarkan termasuk dengan berbagai narasumber, apa yang menjadi kebutuhan utama. Misalnya sebagai contoh, persoalan mengenai guru honorer. Ini kan persoalannya juga mengemuka di publik. Bahwa ada guru honorer yang KKI, yang kontrak kerja sendiri, ada yang memang jatahnya dari pemerintah pusat. Jakarta ini untuk guru honorer KKI itu gajinya kurang lebih 5 juta, sama dengan UMR, sebenarnya sudah cukup. Tapi bagi yang non-KKI, hanya 1-1,5 juta. Terlalu kecil untuk Jakarta. Padahal yang dididik adalah anak-anak yang sama. Sehingga dengan demikian problem-problem yang begitu, yang kecil-kecil seperti itulah yang harus diselesaikan kalau saya diberi amanah menjadi gubernur. Saya yang memulai pertama dengan para gubernur, hampir semuanya sebenarnya sudah ketemu, mungkin dengan Mas Anies maupun Pak Ahok, kita akan bahas lebih detail pada waktunya. Bahkan saya juga berkeinginan untuk bertemu dengan Pak Jokowi sebagai gubernur, bukan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena apapun beliau pernah menjadi gubernur, setelah itu tentunya bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak JK, Pak SBY, Ibu Mega, untuk belajar mengetahui apa sih yang harus dilakukan seorang pemimpin yang ada di Jakarta ini dengan perubahan paradigma yang baru ini. Tentanya akan belusukan ke 12 titik sejauh ini gimana? Saya hari kedua aja sudah belusukan di 11-12 titik. Kayak hari ini baru selesai malam jam 9-an. Memang terus terang ada yang terbuka, tapi di awal ini saya lebih banyak yang tertutup. Misalnya tadi pagi aja saya sudah sama Genzi. Saya tanya sama mereka yang benar-benar Genzi ini. Mereka melakukan survei, mereka menyampaikan keinginan kepada kami, bahkan sesuatu yang tidak saya bayangkan. Misalnya ketika saya menyampaikan bahwa akan ada CCTV di RTRW, tugasnya adalah mengawasi. Genzi ternyata nggak suka dengan diawasi. Katakan mereka jangan pakai mengawasi. Udahlah, yang paling penting CCTV itu untuk mengurangi kriminalitas. Sehingga dari situ saya belajar banyak. Dan mereka, para Genzi ini lebih ingin pemimpin itu yang berkarakter, yang apa adanya, rekam jejaknya panjang, bukan orang yang tiba-tiba kemudian menjadi pemimpin. Jadi 12 titik yang ditantang oleh Pak Jokowi sudah tersebut? Sudah saya lapui. Dan bahkan mungkin mudah-mudahan saya sekarang rata-rata antara 10, 11, 12 titik setiap hari. Kak, terkait dengan pertemuan dengan Pak Jokowi semalam ini, senyali sepertinya kuat. Itu bagaimana, Pak? Saya, kan begini, saya dianggap bisa bertemu dengan siapa saja. Saya dianggap bisa menjadi menjebatani apa saja. Saya bersyukur, Pak Jokowi kemarin sangat positif. Bahkan beliau, ya, waktu berdua dengan saya, ya, mendoakan. Yang bagi saya paling penting itu. Karena doa-doa yang begitu itu doa-doa yang menambah energi, ya. Pak, boleh dispil nggak siapa ketua Pak Paul dan Kim yang mendukung Pak Pak Maju? Ya, kalau dispil nanti nggak menarik, nanti saya dikomplin. Tapi intinya ginilah, kalau dilihat cara saya berkomunikasi, pergaulan sehari-hari, seperti hari ini, kan gestur-gestur yang memeluk, mendukung, kan kelihatan banget. Kan ini, ya, mayoritas yang tadi kan partainya berbeda dengan saya. Tapi kan, dan memang di dalam bersosialisasi, saya lebih mengutamakan pendekatan heart to heart. Saya bukan lagi struktur partai atau nggak lah, heart to heart. Jadi, dengan kedatangan Mas Pram hari ini ke acaranya Pak Bangsut, apalagi Pak Bangsut, Bangsut juga tadi sempat bilang atau mendukung, ya, cuma bisa dipaknai seperti apa? Ya, tadi kebetulan kan banyak tokoh Golkar yang ada. Ada Bang Ical, ada Nurul Arifin, ada Bang Bangsut, ada beberapa tokoh DPD. Ya, karena saya berkomunikasi baik, makanya saya merasa rumah saya ada di mana saja. Termasuk hari ini diundang di rumahnya teman-teman Golkar, ya, saya oke saja. Padahal, ha? Soal yang Pak Jokowi masih gitu, katanya mau berkantor di KN mulai kapan? Jadi, beliau sebenarnya sekarang ini statusnya udah berkantor di KN. Hanya memang hari besok beliau ada di Jakarta, hari Kamis kita ada sidang, ada pertemuan di KN. Kenapa saya harus mempersiapkan? Karena saya menjadi sekretaris kabinet. Nanti pada hari Jumat pagi ada sidang kabinet, mungkin sidang kabinet yang terakhir, sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri dan kepala lembaga. Tapi bagaimana sebuah pertandingan Indonesia lawan Australia? Ya, Indonesia lawan Australia, tentunya kita rematch, kita mengharapkan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini. Saya sendiri sungguh berharap dan berdoa bisa menang 2-0. Karena potensi itu ada. Dan kalau ini panas sebenarnya menjadi keuntungan bagi kita. Mudah-mudahan jangan hujan lah. Lebih baik panas supaya mereka juga tersengal-sengal gitu ya. Katanya sebelum pelantikan akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Pak, terkait dengan SK gugatan, SK PDP yang digugat ke PT UN itu? Tanyakan ke partai. Mas Pak, mungkin ada tanggapannya ini kan Balek DPR menyetujui untuk penambahan pasal 15 yang kementerian itu sesuai dengan kebutuhan presiden sebagai saskap mungkin ada tanggapan? Nah, kewenangan untuk mengurangi, menambah kementerian itu merupakan kewenangan sepenuhnya pemerintah. Dalam hal ini presiden terpilih. Jadi yang namanya undang-undang tentang kementerian negara, kebetulan pada waktu itu saya termasuk yang mempersiapkan. Yang jumlahnya 34 kalau mau ditambah itu menjadi kewenangan dari presiden, terutama presiden terpilih. Sehingga dengan demikian ya itu mekanismenya selama disetujui oleh DPR RI, apakah itu di level Balek ataupun nanti di sindang paripurna DPR, menurut saya itu kewenangan penuh presiden terpilih dan juga DPR RI. Menurut Pak Pram, apakah efek bidang masih ada sikap? Ya, semua presiden mempunyai cara dan gaya. Apa yang menjadi prioritas yang diutamakan? Misalnya seperti Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan punya program baru tentang makan gisi sehat, bergisi sehat di siang hari. Ya, program itu harus diwadai. Dan kewajiban pemerintah sebelumnya sudah menganggarkan, kan sekarang sudah dianggarkan anggarannya 71 triliun di APBN yang sekarang. Dan bagaimana cara untuk mencapai itu kan yang tahu beliau secara operasional. Jadi perubahan itu ya menurut saya benar-benar kewenangan sepenuhnya presiden terpilih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.